Halo assalamualaikum selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya wawacan oh iya gimana kabarnya teman-teman peternak lele mudah-mudahan teman-teman sukses dan diberi kesehatan selalu teman-teman amin ya Allah nah teman-teman sebelumnya saya mau bertanya nih teman-teman khususnya para peternak lele ya pohon apa yang harus ada atau wajib di dekat kolam lele kita teman-teman coba tahu teman-teman yang pasti bukan pohon ini ya durian bukan nah teman-teman betul sekali pohon yang wajib ada itu adalah pohon pepaya kenapa pohon pepaya karena pohon pepaya ini daunnya sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman bagi ikan lele ya terutama ya karena kita bahas tentang lele Nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun pepaya untuk para peternak lele atau untuk ikan lele ya teman-teman yuk kita ulas manfaatnya apa saja sih di daun pepaya ini untuk ikan lele yuk tetap ikuti saya temen-temen terima kasih masih mengikuti video saya ya untuk teman-teman yang jangan lupa untuk yang baru bergabung jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya teman-teman biar saya tambah semangat dan tidak ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya ya teman-teman baik teman-teman langsung saja ke pembahasan ya tentang manfaat daun pepaya untuk ikan lele untuk manfaat yang pertama ya teman-teman untuk manfaat pertama itu mencegah stres atau meminimalisir stres pada ikan lele yang baru tebar benih ya teman-teman jadi ketika kita tebar benih ikan lele itu tingkat kestresannya lumayan tinggi ya karena belum adaptasi nah untuk cara mengatasinya kita gunakan ini daun tepaya ya kita cacah kecil-kecil teman-teman kita taburkan ke kolam ikan lele kita jadi meminimalisir tingkat kestresan untuk lele yang baru tebar bibit lele ya teman-teman Nah untuk yang manfaat kedua teman-teman menambah napsu makan teman-teman jadi caranya gimana nih daun lele eh daun lele daun tepaya kita blender nih blender di just blendernya hasil dari blenderannya itu kita bibiskan ke pakan teman-teman pakan ikan lele kita bibis kita galok aduk ya sampai meresap terus kita taburkan tuh si pakan yang kalau udah meresap ke ikan lele ntar kemakan juga tuh ntar kemakan si daun pepaya ini sehari daun pepaya itu kemakan sama ikan kita jadi ikan yang sering dikasih daun pepaya itu ntar napsu makannya bertambah teman-teman jadi seperti itu teman-teman nah untuk manfaat yang ketiga itu untuk menjaga kekebalan tubuh ikan jadi si daya tahan tubuh ikan itu menjadi kuat teman-teman jadi tidak mudah terserang penyakit ya teman-teman kalau kita sering memberi daun pepaya ke ikan lele kita teman-teman jadi kita kan di jus di apa di blender dikasih ke pelet digalok di itu dibis ya pasiin makan terdiri napsu makan yang pertama si daun pepaya kemakan jadi si ininya juga apa sih lele nya juga menjadi daya tahan tubuhnya lebih kuat teman-teman tidak mudah sakit untuk manfaat yang ketiga yang menjaga yang pertama mencegah stres atau meminimalik stres pada ikan bibit ikan yang kedua menambah napsu makan terus yang ketiga tadi si daya tahan tubuh ikan jadi lebih kuat dan tidak mudah sakit jika sering dikasih daun pepaya waktu kecil ya teman-teman nah sebelum kita lanjut ke manfaat yang ke selanjutnya keempat saya akan sarankan ke teman-teman untuk menanam pohon pepaya di selah-selah kolam terpal kita ya teman-teman untuk saya pun teman-teman di kolam tanah saya ini pinggirannya pohon pepaya semua teman-teman jadi dijajarin saya pohon pepaya tiap pinggiran kolamnya jadi selain buahnya kita bisa jual teman-teman jadi si daunnya kita kita potek cemburin aja kita potek cemburin ke ini untuk yang lele-lele dewasa ya teman-teman jadi untuk lele dewasa gini aja potek taruh aja di kolam ntar juga abis tuh di tomotin satu-satu itu cemilin lah satu-satu kalau dia ini anggapnya cemilannya dia gitu enggak bukan makanan pokok dia cemilan dia nah untuk manfaat yang keempat teman-teman untuk manfaat keempat ya ini meminimalisir meminimalisir jadi kanibalisme jadi teman-teman makan teman gitu teman-teman cepu ya apa ya kanibal lah teman-teman jadi kalau kita sering ngasih daun pepaya untuk lele dewasa kita ini meminimalisir kanibalisme kita langsung potek cemburin aja untuk berapa ini berapa daun ke satu kolam tiga daun empat daun tadi cemilin sama dia habis tuh jadi kalau di kolam inti ada bau-bau daun pepaya atau sari-sari daun pepaya ini jadi si ikan itu lupa akan makan temennya gitu teman-teman untuk kalau menghilangkan kanibalisme sih 100% enggak teman-teman jadi untuk meminimalisir ya yang tadinya kita sering dimakan itu temennya sering makan temen gitu kanibal karena ada kandungan daun pepaya dan sering makan daun pepaya jadi meminimalisir lah untuk tingkat kanibalnya si ikan sendiri ya teman-teman jadi seperti itu tadi ya teman-teman makanya di kolam itu jangan dibiarkan kosong lahannya kalau ada sela-sela sedikit anemin aja daun eh pohon pepaya temen-temen manfaatnya banyak untuk ikan lele saya juga nanam itu ambil ada 40 tanaman lele di pinggiran kolam tanah saya di lele pahan paya semua di jejerin ya temen-temen makanya kemarin saya itu bikin konten cara menyemai pohon pepaya temen-temen ya tujuannya itu saya buat ditanam di pinggiran empang ya temen-temen baik temen-temen kita lanjut ke manfaat yang kelima daun paya yang kelima itu menyembuhkan penyakit moncong putih temen-temen kan lele suka ada moncong putih yang di pinggiran juga tuh si kumis-kumisnya nah caranya gimana temen-temen kita ambil daun pepaya ya sekiranya lima inilah lima daun gini untuk satu kolam kita blender blender hasil udah di blender dipret ya hasil blender dipret pakai kain dan misalkan air sama ampasnya temen-temen kalau air si daun pepaya itu kita campur ke kolam kita kita burka nah si ampasnya ini sisa ampas-ampasnya itu kita bibis dengan pakan ikan lele kita temen-temen terus kita kasih makan ke ikan lele Insya Allah itu sih penyakit moncong putih yang lele menggantung itu Insya Allah sembuh temen-temen nah kalau kita rajin dari kecil yang ngasih jus kita bibis atau blenderan ikan lele kita bibis penyakit-penyakit seperti kuning atau moncong putih lele menggantung itu nggak bakalan nyerang ikan lele kita temen-temen nah kalau temen-temen dari kecilnya nggak rajin ini pas ada kena penyakit moncong putihnya coba aja pakai ini temen-temen jadi si daun lele di daun pepayanya di blender di blender diperas pakai kain biar airnya dikasih yang ada ya temen-temen makanya saya menyarankan itu biar temen-temen gampang kalau ada lagi ke kolam motek kasih kalau ada kolam motek kasih makanya saya sarankan untuk menanam pohon pepaya di tinggi kolam ya temen-temen apalagi kalau di musim hujan itu rawan penyakit ya temen-temen kita kalau di musim hujan rawan penyakit kalau kita daya tahan tubuh ikan kita kuat insyaallah lelenya akan mulus rahayu berkas selamat ya temen-temen makanya tanam aja daun pepaya di pinggiran kolam kita untuk para temen-temen peternak pemula ya saya sarankan ikut itu baik temen-temen mungkin itu saja untuk informasi dari saya semudah-mudahan bermanfaat bagi temen-temen para peternak pemula khususnya ya yang mungkin temen-temen mau menambahkan lagi manfaat-mangfaat pohon pepaya atau daun pepaya ini mungkin temen-temen yang ada lagi yang lebih tahu maka di komen aja temen-temen kita saling berbagi jangan saling menjatuhkan bila temen-temen beda pendapat ya temen-temen cukup sekian video dari saya saya wabwacan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati